Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14 Pengumunan Jid 14 Minuman susu jalan yang menuruni lareng gunung Hiei berakhir di Provinsi Omi, di suatu tempat di seberang milihidara Musashi menuntun lembu itu dengan tambang. Sambil menoleh ia berkata lembut, kalau nenek mau, kita bisa istirahat. Rasanya kita tidak tergesa-gesa, tapi setidak-tidaknya mereka sudah berjalan, demikian pikirnya. Semula Osugi menolak mentah-mentah naik binatang itu, karena tidak terbiasa naik lembu. Terpaksa Musashi mengerahkan segala kecerdikannya untuk meyakinkan perempuan itu. Alasan yang akhirnya dapat diterima Osugi adalah bahwa ia tidak dapat terus-terusan tinggal di benteng tempat hidup membujang bagi para pendeta itu dengan wajah menelungkup ke leher lembu. Osugi merintih kesakitan dan tiap kali menyesuaikan kedudukannya. Setiap kali Musashi menunjukkan perhatian kepadanya, ia mengingatkan diri akan dendamnya dan diam-diam menunjukkan kebenciannya karena dirawat oleh musuh bebu yutannya ini. Walaupun Musashi sadar benar bahwa tidak ada alasan lain bagi Osugi untuk hidup, kecuali membalas dendam kepadanya, ia tidak dapat menganggap perempuan tua itu sebagai musuh sejati. Tak seorang pun pernah demikian banyak menimbulkan kesulitan atau rasa malu kepadanya, bahkan juga musuh-musuhnya yang lebih kuat, selain Osugi. Tipu daya Osugi pernah membawanya ke tepi bencana di desanya sendiri. Karena Osugi juga, Musashi diejek dan dicaci maki orang dekyomizudera. Berkali-kali perempuan itu menjegal dan menggagalkan rencananya. Berulang kali juga, seperti tadi malam, Musashi menyumpahinya dan hampir saja menyerah pada dorongan hati untuk memotong perempuan itu menjadi dua. Namun Musashi tidak sampai hati menjatuhkan tangan padanya, terutama sekarang, ketika perempuan itu sedang sakit dan kehilangan semangat yang biasa dipunyainya. Anehnya, diamnya lidah jahat perempuan itu justru membuat Musashi tertekan. Ia ingin melihat perempuan itu kembali sehat, sekalipun hal itu akan berarti lebih banyak kesulitan baginya, berkendaraan macam begitu, mestinya memang tak nyaman, kata Musashi. Cobalah tahan sedikit lagi. Kalau kita nanti sampai di Otsu, saya cari akal lain, pemandangan ke arah timur laut bagus sekali. Danau Biwa terhampar tenang di bawah mereka, gunung Ibuki di seberangnya, sedangkan puncak-puncak Echizen menjulang di kejauhan. Di sisi danau itu, Musashi dapat melihat delapan pemandangan Karasaki yang terkenal itu di desa seta, mari kita berhenti sebentar, kata Musashi. Nenek akan merasa lebih enak kalau turun dan berbaring di bawah beberapa menit. Ia tambahkan binatang itu ke sebatang pohon, ia angkat perempuan itu, dan ia turunkan dengan menunduk. Osugi menjulurkan tangannya ke samping dan mengerang. Wajahnya panas karena demam dan rambutnya kusut. Masai, nenek tak ingin air tanya Musashi untuk kesetiaan kalinya, sambil menggosok punggung Osugi. Nenek juga mesti makan, tapi dengan keras Osugi menggeleng. Nenek belum minum seperti tes air pun sejak tadi malam, kata Musashi lagi. Kalau nenek terus begini, nenek akan lebih menyusahkan diri sendiri. Saya ingin mencari obat buat nenek, tapi tak ada rumah di sekitar sini. Oh ya, bagaimana kalau nenek makan separuh makanan saya memuakan hal lebih baik aku mati di ladang dan dimakan burung-burung. Tak bakal aku begitu rendah, sampai mau menerima makanan dari musuh Osugi mengibaskan tangan Musashi dan punggungnya dan mencengkeram rerumputan Musashi bertanya-tanya dalam hati, apakah perempuan itu akan pernah bisa mengatasi salah pengertian yang mendasar di antara mereka. Maka diperlakukannya perempuan itu semesra ia memperlakukan ibunya sendiri dan dengan sabar Musashi menenangkannya tiap kali perempuan itu menyerangnya, nenek kan tahu sendiri, nenek tak ingin mati. Nenek mesti hidup. Apa nenek tak ingin melihat mata hachi mencapai sukses Osugi meringis dan mengeram? Apa hubungannya denganmu? Tak lama lagi mata hachi akan maju tanpa pertolonganmu, saya yakin. Tapi nenek mesti sembuh, supaya nenek sendiri dapat mendorongnya, munafik jerit perempuan itu. Menghabiskan waktu saja kalau kau pikir dapat menjilatku supaya aku melupakan kebencianku padamu, karena sadar bahwa apapun yang dikatakannya akan disalahartikan, maka Musashi berdiri dan pergi. Ia memilih tempat di belakang batu, dan di situ ia makan gumpal-gumpal nasi berisi impleng kacang manis berwarna gelap yang dibungkus satu-satu dengan daun ek. Separuhnya tidak ia makan. Karena mendengar suara-suara orang, Musashi memandang ke sekitar batu dan melihat seorang perempuan desa sedang berbicara dengan Osugi perempuan itu mengenakan hakama seperti biasa dipakai perempuan Ohara, dan rambutnya terurai di bahu. Dengan suaranya ring, perempuan itu berkata, di tempat saya ada perempuan sakit. Sudah lebih ringan keadaannya sekarang, tapi dia akan sembuh lebih cepat lagi kalau saya memberinya susu. Boleh saya memerah lembu ini Oh Sugi mengangkat muka dan memandang perempuan itu dengan nada bertanya-tanya. Di tempat asalku tidak banyak lembu. Apa betul-betul engkau bisa memerahnya kedua orang itu bercakap-cakap lagi sedikit. Sementara perempuan itu berjongkok dan mulai menyemprotkan air susu ke dalam Gucci Shake. Ketika Gucci sudah penuh, ia berdiri dan memegangnya erat-erat, katanya, terima kasih. Saya pergi sekarang, tunggu teriak Oh Sugi dengan suara serak. Ia mengulurkan tangan dan menoleh ke sekitar, untuk memastikan bahwa Musashi tidak memperhatikan. Berikan dulu sedikit susu itu padaku. Satu dua hirupan saja cukup, perempuan itu memandang heran ketika Oh Sugi meletakkan Gucci ke bibir, memejamkan mata, dan mereguk susu dengan serakahnya, hingga susu mengucur ke dagunya selesai minum, Oh Sugi bergidik, kemudian menyeringai, seolah-olah akan muntah. Memualkan sekali rasanya cibirnya. Tapi siapa tahu bisa bikin aku sembuh. Mengerikan sekali rasanya, lebih busuk daripada obat, ada apa? Apa ibu sakit ah? Tidak begitu parah. Masuk angin dan sedikit demam, ia cepat berdiri, seakan semua penyakitnya telah hilang, dan sesudah sekali lagi meyakinkan diri bahwa Musashi tidak melihatnya, ia mendekati perempuan itu dan bertanya dengan suara rendah, kalau aku ikuti jalan ini, sampai kemana aku sampai di atas meidara, itu di Otsu, kan? Apa ada jalan lain yang bisa kuambil ya? Ada, tapi kemana ibu mau pergi kemana saja. Aku cuma mau lepas dari bajingan itu kira-kira delapan atau sembilan ratus meter mengikuti jalan ini, ada jalan setapak ke utara. Kalau ibu ikuti saja jalan itu, ibu akan sampai di antara Sakamoto dan Otsu, kalau kau ketemu orang lelaki mencariku, kata Osugi mencuri-curi, jangan katakan kau melihatku, ia pergi dengan ributnya, seperti belalang sebelah pincang yang terburu-buru, sampai-sampai tersenggol olehnya perempuan itu dengan kikuknya Musashi mendecap dan keluar dari balik batu. Kukira engkau tinggal sekitar tempat ini, katanya bersahabat. Suamimu petani, penebang kayu, atau yang semacam itu perempuan itu gemetar ketakutan, tapi menjawab, tidak. Saya dari penginapan di atas celah itu, oh, lebih baik lagi. Kalau kau ku beri uang, mau kau lari mengerjakan suruhanku dengan senang hati, tapi begini, di penginapan saya ada orang sakit, aku bisa membawa susu itu pulang untukmu dan menantimu di sana. Bagaimana? Kalau kau pergi sekarang, engkau bisa kembali sebelum gelap, kalau begitu, saya kira bisa, tapi, tak perlu khawatir. Aku bukan bajangan seperti dikatakan perempuan tua itu tadi. Aku cuma mau menolongnya. Kalau dia bisa jalan sendiri, tak ada alasan menguaktirkan dia. Sekarang akan ku tulis surat. Ku minta kau menyampaikannya ke rumah yang dipertuan Karasumaru Mitsuhiro. Tempat Mfa di bagian utara kota, dengan kuas yang dikeluarkannya dari kantong tulisnya, Musashi cepat menuliskan kata-kata yang sudah ingin sekali ditulisnya kepada Oksu selama ia menyembuhkan diri di Mudoji. Selesai mempercayakan surat itu kepada perempuan tersebut, ia menaiki lembunya dan berangkat. Diulang-ulangnya kata-kata yang telah ditulisnya, dan menduga-duga bagaimana perasaan Oksu sewaktu membacanya. Padahal semula ku pikir aku takkan pernah melihatnya lagi, gumamnya, tiba-tiba tersadar kembali, melihat kondisi badannya yang lemah, demikian renungnya, dia bisa terbaring sakit lagi di tempat tidur. Tapi kalau dia menerima suratku, pasti dia bangun dan datang secepatnya. Jotaro juga, ia biarkan lembu itu berjalan senaknya. Sekali-sekali ia berhenti, memberikan hewan itu kesempatan merumput. Surat kepada Oksu itu sederhana, tapi ia cukup senang juga, di jembatan Hanada engkau lah yang menanti. Kali ini biarlah aku yang menanti. Aku sudah mendahului. Akanku nanti engkau di Otsu, di jembatan Kera, desa serta. Kalau nanti kita berkumpul lagi, kita akan bicara tentang banyak hal. Ia mencoba memberikan nada puitis kepada pesan itu sendiri, seraya merenungkan kata-kata bicara tentang banyak hal titik sampai di penginapan ia turun dari lembu, dan sambil memegang air susu dengan kedua tangan, panggilnya ada orang di sini. Sebagai mana biasa pada bangunan tepi jalan jenis ini, di situ terdapat tempat terbuka di bawah ujung atap depan, untuk para musafir yang berhenti untuk minum teh atau makan makanan kecil. Di dalam terdapat ruang teh yang sebagian merupakan dapur. Kamar-kamar tamu ada di belakang. Seorang perempuan tua sedang memasukkan kayu ke dalam tungku tanah. Di atas tungku ada dandang kayu ketika Musashi mengambil tempat duduk di bangku depan, perempuan itu datang menuangkan secangkir teh suam-suam kuku untuknya. Musashi kemudian memberikan keterangan dan menyerahkan guci itu kepadanya, apa ini tanya perempuan itu sambil menatap Musashi ragu-ragu karena menduga perempuan itu tuli. Musashi mengulangi ucapannya, Susu, Anda bilang Susu? Untuk apa masih dengan sikap heran menoleh ke dalam penginapan dan serunya, Pak, apa bapak bisa keluar sebentar? Saya tak mengerti urusan apa ini, apa seorang lelaki berjalan senaknya lewat sudut penginapan dan bertanya, ada apa si perempuan menyorongkan guci ke tangan orang itu, tapi orang itu tidak melihat ataupun mendengarkan apa yang dikatakannya. Matanya lekat pada Musashi, dan pada wajahnya tergambar kesan tak percaya. Musashi sendiri terkejut, teriaknya, mata hachita kezo kedua orang itu bergegas saling mendekati, dan baru berhenti ketika akan bertuburukan. Musashi mengulurkan tangannya, dan mata hachi berbuat demikian juga, hingga guci terjatuh. Berapa tahun sejak Sekigahara, jadi, sudah, lima tahun? Ya, tentunya. Umurku sudah 22 sekarang, selagi keduanya saling dekap, bahwa manis susu dari guci yang pecah menyelimuti mereka, membangkitkan kembali kenangan akan masa-masa mereka, berdua masih bayi di dalam gendongan, kau jadi terkenal sekali, Takezo. Tapi, mestinya aku tak boleh memanggilmu Takezo sekarang. Akanku panggil engkau Musashi, seperti semua orang lain. Aku sudah mendengar cerita keberhasilanmu di pohon penus lebar itu, dan tentang beberapa hal yang sudah kau lakukan sebelum itu, jangan bikin aku malu. Aku masih hamatir. Hanya saja dunia ini rupanya penuh dengan orang-orang yang tidak sebaik diriku. Omong-omong, apakah kau tinggal di sini ya? Aku di sini sekitar 10 hari. Aku tinggalkan Kyoto dengan maksud pergi ke Edo, tapi ada sesuatu yang menghalangi, ada yang bilang, di sini ada orang sakit. Yah, tak bisa aku berbuat apa-apa soal itu sekarang, tapi sebetulnya itulah sebabnya aku membawa susu itu tadi, sakit? Oh iya, itu teman perjalananku, sayang sekali. Tapi biar bagaimana, aku senang ketemu kau. Berita terakhir darimu adalah surat yang dibawa Jotaro itu, ketika aku dalam perjalanan kenara, mata hachi menundukkan kepala, dengan harapan Musashi takkan menyebut-nyebut ramalan penuh bualan yang ia buat. Waktu itu Musashi meletakkan tangan ke bau mata hachi. Terpikir olehnya Alangkah senang bertemu lagi dengan temannya ini, dan Alangkah ingin ia berbicara panjang lebar dengannya, siapa yang berjalan denganmu itu tanyanya pulos, ah, bukan siapa-siapa, bukan orang yang menarik bagimu. Cuma, tak apa. Mari kita mencari tempat buat berbicara, ketika mereka berjalan meninggalkan penginapan, Musashi bertanya, bagaimana penghidupanmu maksudmu pekerjaan ya, aku tak punya bakat atau keterampilan khusus, karena itu sukar buatku mendapat kedudukan pada Demio. Tak dapat aku mengatakan sedang melakukan sesuatu yang khusus, maksudmu, kau bermalas-malasan saja bertahun-tahun ini tanya Musashi, yang samar-samar sudah menduga apa yang sebenarnya terjadi, Sudahlah. Mengatakan hal-hal seperti itu cuma membangkitkan kembali segala macam kenangan tak enak, rupanya pikiran Mata Hachi melayang ke masa mereka berada dalam bayangan gunung Ibuki. Kesalahan besar yang kulakukan adalah bergaul dengan Oko itu, mari kita duduk, kata Musashi sambil bersela di rumput. Ia merasa jengkel, kenapa Mata Hachi bersikeras menganggap dirinya lebih rendah? Dan kenapa ia menyalahkan orang lain untuk segala kesulitannya? Kau ini menyalahkan semuanya pada Oko, katanya tegas, tapi apa itu kerebicara seorang dewasa? Tak seorang pun dapat menciptakan hidup yang berguna buatmu, kecuali dirimu sendiri, aku mengaku salah, tapi, bagaimana aku dapat menerangkannya? Rupanya aku tak mampu mengubah nasibku sendiri, pada zaman seperti sekarang ini, kau takkan sampai kemana-mana kalau kau berpikir seperti itu. Pergilah ke Edo kalau mau, tapi sesampainfa di sana, kau akan bertemu orang-orang dari seluruh negeri ini, yang masing-masing haus akan uang dan kedudukan. Kau takkan punya nama kalau cuma melakukan apa yang dilakukan orang lain. Kau mesti memberdakan dirimu dari yang lain, dengan caramu sendiri, ketika masih muda, mestinya aku belajar main pedang, kebetulan sekarang kau menyebut itu. Aku ragu-ragu, apakah patut kau menjadi pemain pedang? Biar bagaimana, kau baru mulai. Barangkali kau perlu memikirkan kemungkinan menjadi sarjana. Kukira itulah jalan terbaik buatmu mencari kedudukan pada seorang daimyo, jangan khawatir, aku pasti akan berbuat sesuatu. Mata Hachi mencabut selembar rumput dan menyelitkannya ke antara giginya. Perasaan malu menindasnya. Sungguh memalukan, menyadari akibat dari bermalas-malasan lima tahun lamanya itu. Tadinya ia selalu dapat menepiskan cerita-cerita yang didengarnya tentang Musashi dengan cukup gampang. Tapi sesudah berhadapan benar-benar seperti ini, jelas kelihatan perbedaan besar di antara mereka. Di depan Musashi yang perkasa, Sukarmata Hachi mengenang kembali bahwa dahulu mereka berdua teman karib. Bahkan sifat muka Musashi pun terasa menekan. Rasa iri maupun semangat bersaing tak dapat menghilangkan perihnya. Menyadari ketidakbecusannya sendiri, Besarkan hatimu kata Musashi. Tapi bahkan ketika menepuk bahu mata Hachi pun, Ia dapat merasa temannya itu lemah. Yang sudah, sudahlah. Lupakan masa lalu, Desaknya. Kalaupun sudah kau hamburkan lima tahun yang lalu itu, Apa salahnya? Yang penting, kau mulai untuk lima tahun berikutnya. Lima tahun yang lalu itu, Dengan caranya sendiri, Sudah memberikan pelajaran berharga, Tahun-tahun yang sungguh berengsek, Oh, ya, aku lupa. Aku baru meninggalkan ibumu tadi, Kau ketemu ibuku ya. Perlu ku katakan, Aku sungguh tak mengerti kenapa kau tidak lahir dengan banyak kekuatan dan keuletan, Dan ia juga tak dapat mengerti, Kenapa Osugi memiliki anak seperti itu, Anak yang begitu enggan bekerja dan begitu mengasihani diri sendiri. Ia ingin mengguncang temannya itu, Mengingatkannya, Betapa beruntung ia memiliki ibu. Sambil menatap mata Hachi, Ia bertanya pada diri sendiri, Bagaimana meredakan ruka Osugi? Dan jawabannya pun datang segera Kalau mata Hachi sendiri sudah berhasil, Mata Hachi, Katanya Himat. Memiliki ibu seperti ibumu itu, Apa tidak ingin kau mencoba melakukan sesuatu untuk menyenangkannya? Sebagai orang yang tak punya orang tua, Terpaksa aku berpendapat bahwa kau tidak cukup menunjukkan rasa syukur. Bukannya karena kau tidak cukup menunjukkan rasa hormat. Tapi biarpun dikaluniai bekal terbaik yang mungkin dimiliki seseorang, Rupanya kau menganggapnya tak lebih dari kotoran. Kalau aku punya ibu seperti ibumu, Aku pasti jauh lebih ingin memperbaiki diriku dan melakukan sesuatu yang betul-betul berguna, Semata metu karena akan ada orang yang bisa kuajak berbagi kebahagiaan. Tak seorang pun merasa lebih gembira dengan sukses seorang manusia daripada orang tuanya sendiri, Mungkin kedengarannya aku cuma menyemburkan nasihat hampa. Tapi dari seorang pengembara seperti diriku, bukan itu soalnya. Sukar bagiku menyatakan padamu, Betapa sepi rasaku apabila aku menjumpai pemandangan indah, Kemudian tiba-tiba aku sadar, Tak ada orang lain yang bisa kuajak menikmatinya, Musashi berhenti untuk mengatur napas, Dan memegang tangan temannya. Kau tahu sendiri, Apa yang ku katakan ini benar. Kau tahu aku bicara sebagai teman lama, Sebagai orang yang datang dari desa yang sama. Mari kita mencoba menangkap kembali semangat yang pernah kita miliki ketika kita berangkat ke Sekigahara. Sekarang tidak ada lagi perang, Tapi perjuangan untuk tetap hidup di dunia yang damai tidak kurang sukarnya. Kau mesti berjuang, Mesti memiliki rencana. Kalau kau mau mencoba, Aku mau berbuat segalanya untuk membantumu, Air mati mata haci jatuh ke tangan mereka yang saling genggam. Walaupun kata-kata Musashi serupa dengan hotbah-hotbah ibunya yang membosankan, Ia betul-betul tergerak oleh perhatian temannya, Kau benar, Katanya sambil menghapus air matanya. Terima kasih. Akanku lakukan apa yang kau katakan itu. Aku akan menjadi orang baru sejak sekarang. Aku sependapat, Aku bukan jenis orang yang akan berhasil menjadi pemain pedang. Aku akan pergi ke Edo dan mencari seorang guru. Kemudian aku akan belajar giat. Aku bersumpah akan melakukan itu, Aku sendiri akan membuka mata, Mencari guru yang baik, Juga majikan yang baik tempat kau bisa bekerja. Kau bahkan bisa bekerja dan belajar sekaligus, Oh, itu bisa seperti mulai hidup lagi. Tapi ada satu hal yang mengganggu ku, Ya, seperti ku katakan tadi, Aku akan berusaha membantumu sebisaku. Setidaknya itulah yang dapat ku lakukan Untuk menebus apa yang telah membuat ibumu begitu marah. Aduh, tapi memalukan juga ini. Kau tahu, Teman jalanku itu seorang perempuan. Dia, Oh, tak dapat aku menyebutkannya. Ayo, Bicaralah seperti lelaki kau jangan marah. Dia orang yang kau kenal, Siapa Akemi? Musashi terkejut, Dan pikirnya, Tak mungkin lagi dia memungut perempuan yang lebih gawat dari itu. Tapi sebelum sempat mengucapkan kata-kata itu, Ia sudah menahan diri benar, Secara seksual Akemi tidak sebeja ibunya, Setidaknya belum, Tetapi ia sudah mengarah ke sana Seperti burung yang terbang membawa obor ke wancuran. Di samping peristiwa dengan Seijuro, Musashi sangat curiga ada apa-apa juga antara perempuan itu dengan Kojiro. Ia heran nasib jahat apa yang telah mengantar Matahachi kepada perempuan-perempuan seperti Oko dan anaknya Matahachi salah menafsirkan diamnya Musashi sebagai tanda cemburu. Kau marah, ya? Aku menceritakan ini dengan jujur padamu karena ku pikir sebaiknya aku tidak menyembunyikannya, orang tolol. Yang ku kuatirkan itu kau. Apakah sudah terkutuk sejak lahir, Ataukah sengaja meninggalkan jalanmu buat mencari nasib buruk? Kupikir kau sudah mengambil pelajaran dari Oko, Menjawab pertanyaan Musashi itu, Matahachi bercerita bagaimana ia dan Akemi sampai dapat bersama-sama. Barangkali aku kena hukum karena meninggalkan ibu, Simpulnya. Akemi sakit kaki ketika jatuh ke dalam ngarai, Dan kaki itu semakin buruk keadaannya, Jadi, oh, jadi bapak ada di sini kata perempuan tua dari penginapan itu dalam logat setempat. Ia sudah tak tentu tingkahnya dan pikun. Dengan tangan di belakang, sambil memandang ke langit, Seakan-akan sedang memerik cuaca, Ia berkata, Perempuan yang sakit itu tidak dengan bapak, Tambahnya, Nada bicaranya tidak jelas, Apakah ia bertanya atau memberi kabar dengan wajah sedikit merah, Matahachi berkata, Akemi? Kenapa dia-dia tak ada di tempat tidur? Betul beberapa waktu lalu dia masih ada, Tapi sekarang tak ada, Walaupun Indra ke-6 Musashi sudah tahu apa yang terjadi, Ia hanya mengatakan, Lebih baik kita lihat, Tilam Akemi masih terhampar di lantai, Tapi kamar itu kosong, Matahachi memaki-maki dan sia-sia mengelilingi kamar. Dengan wajah merah padam ia berkata, Tak ada obi, Tak ada uang, Sisir dan peniti saja tak ada, Gila dia, Kenapa sih dia, Meninggalkan aku macam ini, Perempuan tua itu berdiri di pintu masuk, Berengsek, Katanya, Seakan pada diri sendiri, Saya barangkali tak boleh mengatakannya, Tapi gadis itu tidak sakit, Dia cuma pura-pura, Supaya dapat tinggal di tempat tidur, Saya memang tua, Tapi saya dapat mengenali hal-hal seperti itu, Matahachi berlari keluar, Dan berdiri menatap jalan putih yang memblok sepanjang sisi bukit, Lembu yang berbaring di bawah pohon persik memecahkan kesunyian dengan lenguhnya yang panjang mengantuk, Kembang persik mulai menua warnanya dan berjatuhan, Matahachi, Kata Musashi, Kenapa kau berdiri bermuram durja? Mari kita doakan dia menemukan tempat menetap dan menempuh hidup damai, Dan biarlah saja demikian, Seekor kupu-kupu kuning terlontar tinggi ke udara oleh angin pusaran, Dan akhirnya terjatuh di ujung karang, Aku senang sekali dengan janji yang kau berikan itu, Kata Musashi, Apa bukan sekarang waktunya bertindak, Yaitu kau betul-betul mencoba menggembeleng dirimu ya, Itu yang mesti kulakukan, Rasanya, Gumam Matahachi tanpa semangat, Sambil menggigit bibir bawahnya agar tidak menggeletar, Musashi memutarnya agar tidak lagi memandang jalan kosong, Dengar, Katanya riang, Jalanmu sekarang terbuka, Kemanapun Akemit pergi, Itu tak cocok untukmu, Sekarang pergilah, Sebelum terlambat, Ambilah jalan yang berada di antara Sakamoto dan Otsu, Kau masih dapat menjumpai ibumu sebelum malam, Kalau nanti kau temukan, Jangan lepaskan lagi dia, Untuk menekankan kata-katanya, Musashi mengambil sandal dan pembalut kaki Matahachi, Kemudian ia masuk penginapan dan kembali dengan barang-barang milik Matahachi, Matahachi yang lain, Kau punya uang tanyanya, Aku sendiri tak punya banyak, Tapi kau bisa pakai sebagian, Kalau menurutmu Edo cocok buatmu, Aku akan pergi ke sana denganmu, Malam ini aku ada di jembatan Keloh di Setah, Sesudah kau menemukan ibumu, Cari aku di sana, Kuharap kau membawa ibumu, Sesudah Matahachi berangkat, Musashi beristirahat menanti turunnya senja dan jawaban atas suratnya, Ia membaringkan diri di bangku di belakang ruang teh, Lalu memejamkan mata, Dan segera bermimpi tentang dua kupu-kupu yang mengapung di udara, Sambil bersenang-senang di antara cabang-cabang pohon yang saling berjalin, Seekor di antara kupu-kupu itu dikenalinya, Otsu ketika ia terbangun, Cahaya matahari yang condong sudah mencapai dinding belakang ruang teh, Ia mendengar seorang lelaki berkata, Dari segimanapun, Penampilan mereka betul-betul berengsek, Maksudmu orang-orang Yoshioka betul, Orang terlalu menghormati perguruan itu karena nama Bai Kempo, Rupanya di bidang apapun, Cuma angkatan pertama itu yang besar artinya, Angkatan berikut sudah tidak semarat, Dan pada angkatan ketiga semuanya berantakan, Jarang kita melihat kepala angkatan keempat dikubur di samping pendirinya, Oh, aku bermaksud dikubur di samping buyutku, Tapi kau kan cuma seorang pembelah batu? Yang ku bicarakan ini orang-orang terkenal, Kalau kau pikir omonganku ini salah, Coba lihat apa yang terjadi dengan ahli waris Shideyoshi, Para pembelah batu itu bekerja di lubang galian di dalam lembah, Dan sekitar kukul tiga sore mereka datang ke penginapan untuk minum teh. Sebelumnya, seorang dari mereka yang tinggal dekat Ichijoji menyatakan bahwa Ia melihat pertempuran itu dari permulaan sampai penghabisan. Sesudah berlusin kali menyampaikan cerita itu, Sekarang ia dapat bercerita dengan kefasihan yang menggetarkan, Dan dengan pandainya ia membunga-bungai kenyataan dan meniru-nirukan gerak-gerik Musashi. Sementara para pembelah batu asyik mendengarkan ceritanya, Empat orang lain datang dan mengambil tempat duduk di depan, Sasaki Kojiro dan tiga samurai dari gunung Hiyei. Wajah cemberut mereka membuat para pekerja merasa tak enak, Karena itu mereka mengangkat cangkir teh dan mengundurkan diri ke dalam. Tapi ketika kisah jadi semakin seru mulailah mereka tertawa-tawa dan berkomentar, Dan sering sekali mereka mengulang-ulang nama Musashi dengan penuh kekaguman. Kojiro sampai pada batas kesabarannya, dan ia berseru keras, Hei kalian yang di sana ya, tuan, jawab mereka serentak, Dan dengan sendirinya menundukkan kepala, apa yang terjadi di sini? Kamu Kojiro menudingkan kipasnya yang berkerang ke baja pada orang itu. Kau bicara seperti orang yang tahu banyak. Coba kesini. Yang lain-lain juga. Takkan kuapa-apakan, ketika mereka berjalan pelan kembali keluar, Kojiro melanjutkan, Dari tadi aku mendengarmu menyanyikan pujian kepada Miyamoto Musashi Dan sekarang aku sudah bosan. Yang kau ceritakan itu omong kosong, Orang pun memandang bertanya-tanya dan berbisik-bisik keheranan, Kenapa kau anggap Musashi pemain pedang besar? Hei kau, kau melihat pertempuran itu, Tapi percayalah, aku Sasaki Kojiro juga melihatnya. Sebagai saksi resmi, aku memperhatikan setiap bagian kecilnya. Kemudian aku pergi ke Gunung Hiei dan memberikan kuliah pada murid pendeta, Tentang apa yang sudah kulihat. Lebih dari itu, atas undangan beberapa sarjana ulung, Aku mengunjungi beberapa kuil cabang dan memberikan kuliah lebih banyak lagi, Nah, tidak seperti aku, Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang permainan pedang, Nada mengurui menjalari suara Kojiro. Kalian hanya melihat siapa menang dan siapa kalah, Kemudian kalian menggabungkan diri memuji Miyamoto Musashi, Seolah-olah dia pemain pedang terbesar yang pernah hidup, Biasanya aku tak mau bersusah-susah menyangka locehan orang awam, Tapi aku merasa perlu melakukannya sekarang, Karena pandangan-pandangan kalian yang keliru itu merugikan masyarakat luas. Lebih dari itu, aku mau menunjukkan salahnya pikiran kalian, Untuk kepentingan para sarjana terkemuka yang menyertai ku hari ini. Bersihkan telinga kalian dan dengarkan baik-baik. Akan ku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pohon penus lebar itu, Dan manusia macam apa Musashi itu, Suara-suara tunduk terdengar di antara hadirin yang terperangkap di situ, Pertama-tama, kata Kojiro Muluk, Mari kita tinjau apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Musashi, Maksudnya yang tersembunyi. Dilihat dari caranya memancing pertarungan terakhir itu, Aku hanya dapat menyimpulkan bahwa dia berusaha mati-matian menjual namanya, Menciptakan nama baik bagi dirinya. Untuk itu dia memilih keluarga Yoshioka, Perguruan pedang paling terkenal di Kyoto, Dan secara licik membuka perkelahian. Keluarga Yoshioka menjadi korban tipu muslihat ini, Dan menjadi batu loncatan bagi Musashi menuju kemaskuran dan keberhasilan, Apa yang dilakukannya itu tidak jujur. Sudah umum diketahui bahwa zaman Yoshioka Kempo sudah lewat, Bahwa perguruan Yoshioka telah merosot. Perguruan itu seperti pohon layu atau orang cacat yang sudah menjelang ajal. Yang dilakukan Musashi setadar mendorong bangkai kosong itu. Siapa saja dapat melakukan hal itu, Tapi tak seorang pun melakukannya. Kenapa? Karena kami yang mengerti seni perang sudah tahu bahwa perguruan itu sudah tak ada daya. Kedua, karena kami tak ingin membuat suam nama Kempo yang terhormat. Namun Musashi sengaja memancing insiden, Memasang papan tantangan di jalan-jalan Kyoto, Menyebarkan desas-desus, Dan akhirnya mengadakan pertunjukan besar dengan melakukan hal yang oleh pemain pedang cakap manapun dapat dilakukan, Tak bisa rasanya aku menyebutkan satu demi satu tipu daya murah dan pengecut yang digunakannya. Kita sebutkan misalnya dia datang terlambat menghadapi pertarungan dengan Yoshioka Seijuro maupun dengan Deng Shichiro. Dia bukannya menjumpai musuh-musuhnya langsung ke pohon penus lebar, Tapi datang dengan jalan memutar dan menggunakan segala macam musliat keji, Telah ditetapkan bahwa dia hanya seorang diri melawan banyak orang. Itu benar, tapi itu hanya bagian dari rencana setannya untuk membesarkan namanya. Dia tahu benar bahwa karena dia kalah dalam jumlah, umum akan bersimpati kepadanya. Tapi ketika pertempuran yang sebenarnya terjadi, Yang ada tidak lebih dari permainan kanak-kanak. Ini dapat ku ceritakan pada kalian, Karena aku menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Musashi berhasil sesaat menyelamatkan nyawanya dengan tipu daya licik. Kemudian ketika kesempatan lari datang, dia lari. Memang, aku harus mengakui sampai batas tertentu dia memperlihatkan semacam kekuatan besar. Tapi itu tidak membuatnya menjadi seorang pemain pedang ahli. Tidak sama sekali. Hak kemas huran terbesar yang dipunyai Musashi adalah kemampuannya untuk lari kencang. Dalam lari cepat, dia tak punya tandingan, Kata-kata itu sekarang membanjir keluar dari mulut Kojiro, Seperti air meluap dari bendungan. Orang biasa berpendapat, Sukar bagi pemain pedang yang sendirian bertempur melawan sejumlah besar lawan, Tapi sepuluh orang tidak mesti sepuluh kali lebih kuat dari satu orang. Bagi orang yang ahli, jumlah tidak selamanya penting, Kojiro kemudian memberikan kritik profesional tentang pertempuran itu. Tidak sukar mengecilkan prestasi Musashi, Karena sekalipun ia memiliki keberanian, Setiap pengamat yang berpengetahuan dapat menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam penampilannya. Ketika ia akhirnya menyebutkan Genjiro, Kata-kata Kojiro pedas dan tajam. Ia mengatakan pembunuhan atas anak itu merupakan kekejian, Suatu pelanggaran atas etika permainan pedang yang tidak dapat diampuni dari sudut manapun, Sekarang baiklah ku sampaikan latar belakang Musashi teriaknya marah. Kemudian ia mengungkapkan bahwa beberapa hari lalu ia berjumpa dengan Rosugi sendiri di Gunung Hiai Dan mendengarkan cerita panjang dar, lengkap tentang sifat munafik Musashi. Tanpa memberikan perincian, Ia menguraikan berbagai pengalaman pahit yang diderita oleh wanita tua yang manis itu. Ia mengakhiri cerita itu dengan mengatakan, Sungguh aku bergidik memikirkan bahwa ada orang-orang yang berteriak memuji-muji bangsat. Akibatnya terhadap moral masyarakat sungguh mengerikan, Kalayan renungkan hal itu. Dan inilah sebabnya aku bicara begini panjang. Aku tak punya hubungan dengan keluarga Yoshio Kha, Dan aku pun tak punya dendam pribadi terhadap Musashi. Aku bicara pada kalian secara adil tidak berat sebelah, Sebagai orang yang setia kepada jalan pedang, Sebagai orang yang bertekad secara sepantasnya mengikuti jalan itu. Aku telah menyampaikan kebenaran kepada kalian. Ingatlah itu ia terdiam, Lalu memuaskan dahaganya dengan secangkir teh lalu, Menoleh kepada teman-temannya, Dan katanya pelan sekali, Oh, matahari sudah hampir terbenam. Kalau anda sekalian tidak segera berangkat, Bisa-bisa sesudah gelap pun anda belum sampai meidara, Para samurai dari kudil itu bangkit untuk berangkat, Jaga diri anda, Kata seorang dari mereka, Mudah-mudahan kita bertemu lagi, Kalau anda kembali ke Kyoto, Para pembelah batu mendapat kesempatan pergi, Dan seperti tawanan yang dibebaskan pengadilan, Mereka bergegas kembali ke lembah yang kini terselimut, Bayang-bayang keunguan dan bergema oleh nyanyian burung bulbul Kojiro memperhatikan kepergian mereka, Kemudian berseru ke dalam penginapan, Saya letakkan uang teh di atas meja ya, Apa ibu punya sumbu bedil perempuan itu sedang berjongkok di depan tungku tanah, Menyiapkan renakan malam. Sumbu tanyanya, Ada satu ikat tergantung di sudut belakang sana. Ambil sebanyak tuan mau, Kojiro melangkah ke sudut. Ketika ia sedang menarik dua-tiga di antaranya dari ikatan, Sumbu-sumbu yang lain jatuh ke bangku di bawah. Dan ketika ia membungkuk akan mengambilnya, Terlihat olehnya dua kaki terentang di atas bangku. Pelan-pelan matanya menjalar dari kaki itu kerubuh, Dan kemudian ke wajah orang tersebut. Guncangan yang diperolehnya waktu itu sungguh seperti pukulan keras padamu, Pada jaringan saraf simpatis Musashi menatap langsung kepadanya, Kojiro meloncat mundur selangkah, Ya, ya, kata Musashi sambil menyeringai lebar. Tanpa terburu-buru ia berdiri dan pergi ke sisi Kojiro. Di situ ia berdiri tenang, Wajahnya tampak keriang dan maklum Kojiro mencoba tersenyum membalas, Tapi otot-otot wajahnya menolak runduk. Seketika ia sadar bahwa Musashi tentunya sudah mendengar setiap patah kata yang diucapkannya, Karena itu rasa malunya pun semakin tak tertanggungkan lagi. Ia merasa Musashi sekarang menertawakannya. Sebentar kemudian ia sudah memperoleh kembali rasa percaya dirinya, Tapi selama masa peralihan yang singkat itu, Sikap bingungnya tak dapat diragukan lagi, Terus terang, Musashi, aku tak mengharapkan melihatmu di sini, Katanya, senang melihatmu lagi, Ya, ya, betul, Baru diucapkan pun kata-kata itu sudah disesalinya, Namun ia tak dapat berbuat lain, Dan lanjutnya, Mestiku katakan, Kau hetul-betul sudah membuat tenar namamu sejak terakhir kita bertemu. Sukar dipercaya bahwa seorang manusia dapat berkelahi seperti yang kau lakukan itu. Izinkan aku mengucapkan selamat. Kau bahkan tetap kelihatan biasa-biasa saja, Dengan sisa senyum di bibirnya, Musashi berkata dengan sikap sopan dilebih-lebihkan, Terima kasih atas kesediaanmu menjadi saksi hari itu. Dan terima kasih juga atas kritik yang baru saja kau berikan atas penampilanku. Tidak sering kita dapat melihat diri sendiri menurut pandangan orang lain. Aku sangat berhutang budi padamu atas komentarmu. Percayalah aku takkan lupa, Sekalipun dalam nada tenang dan tanpa dendam, Pernyataan terakhir itu membuat bulu Roma Kojiro tegak. Ia memahami kata-kata itu sebagaimana adanya, Suatu tantangan yang mesti dilayani di masa depan kedua orang itu, Yang sama-sama angkuh, sama-sama keras kepala, Dan sama-sama yakin akan kebenarannya sendiri, Cepat atau lambat pasti akan bertumbukan. Musashi siap menanti, Tapi ketika ia mengatakan, Aku takkan lupa, Sebenarnya ia cuma menyampaikan kebenaran belaka. Ia sudah menganggap kemenangannya yang paling baru itu Sebagai batu pengukur dalam kariernya sebagai pemain pedang, Suatu titik tinggi dalam perjuangannya menyempurnakan diri. Fitnah-fitnah Kojiro itu takkan dibiarkan terus-terusan Tanpa tantangan sekalipun Kojiro membumbui pidatonya Untuk membuai para pendengarnya, Sesunggahnya pendapatnya sendiri tentang peristiwa itu Sama dengan yang telah dilukiskannya, Dan tidak berbeda dengan yang sudah ia kemukakan. Dan ia tidak sanksi sama sekali mengenai ketepatan penilaiannya terhadap Musashi, Aku senang mendengarmu mengatakan itu, Kata Kojiro. Dan aku takkan ingin kau melupakannya. Aku juga takkan lupa, Musashi masih tersenyum ketika ia mengangguk setuju cabang-cabang yang berjali Notsu, Aku kembali, Seru Jotaro ketika berlari melintasi gerbang depan yang kasar itu Notsu sedang duduk di beranda, Bertelekan meja tulis rendah sambil memandang langit. Begitulah ia semenjak pagi. Pada dinding muka, Di bawah kedua tepian atap yang bertemu di bunggungan, Tergantung piagam kayu dengan tulisan putih, Pertapaan Gunung Bulan. Pondok kecil milik seorang pejabat kependetaan di Ginkwa Koji itu Telah dipinjamkan kepada Otsu atas permintaan yang dipertuan Karasumaru Jotaro Menjatuhkan diri di rumpun bunga violet yang sedang berkembang, Dan berkecipak dengan kakinya di sungai, Untuk membasu lumpur yang melekat. Air yang mengalir langsung dari kebun Ginkwa Koji itu Lebih murni daripada salju yang masih baru. Air ini membeku, Ujarnya sambil mengerutkan kening, Tetapi tanahnya hangat, Dan ia senang hidup di tempat yang indah ini. Burung-burung layang-layang bernyanyi, Seakan-akan mereka pun senang dengan hari itu Jotaro bangkit, Menggesek-gesekan kakinya ke rumput, Dan pergi ke beranda. Kakak belum bosan tanyanya? Belum. Banyak yang mesti kupikirkan, Apakah kakak tak mau mendengar berita baik berita apa tentang Musashi? Saya dengar, Dia tak jauh dari sini, Dimana saya sudah keliling berhari-hari, Menanyakan barangkali ada yang tahu di mana dia, Dan hari ini saya dengar dia tinggal di Kuil Muduji, Di Gunung Hiai, Kalau begitu, Dia sehat-sehat saja, Mungkin, Tapi saya pikir kita mesti pergi ke sana sekarang juga, Sebelum dia pergi ke tempat lain. Saya lapar. Bagaimana kalau kakak menfiapkan diri Sementara saya makan ada beberapa bakpao terbungkus daun dalam kotak lapis tiga di sana? Ambil sendiri, Ketika Jotaro selesai makan, Ternyata Otsu tidak juga beranjak dari meja. Ada apa? Tanya Jotaro, Menatapnya curiga. Kita tak usah pergi, Bodohnya, Baru semenit kakak setengah mati mau lihatmu Sashi, Lalu pura-pura tak ingin, Kau tak mengerti. Dia tahu bagaimana perasaanku. Malam ketika kita bertemu di gunung itu, Sudah ku ceritakan semua yang mesti ku sampaikan. Kami berdua mengira kami takkan saling bertemu lagi dalam hidup ini, Tapi kakak bisa bertemu dia lagi sekarang, Jadi apa yang kakak nantikan tak tahu aku, Apa yang dia pikirkan sekarang? Dia puas dengan kemenangannya atau sekadar menghindar dari bahaya. Ketika meninggalkanku, Aku sudah pasrah takkan bertemu dia lagi dalam hidup ini. Kupikir aku takkan pergi sekarang, Kecuali kalau dia memintaku, Dan bagaimana kalau dia tidak minta, Bertahun-tahun lamanya akan ku lakukan seperti yang ku lakukan sekarang ini, Duduk memandang langit kau tak mengerti. Tapi tak apalah, Apa yang tidak saya mengerti perasaan Musashi. Aku betul-betul merasa dapat mempercayainya sekarang. Dulu aku cinta padanya dengan segenap hatiku, Tapi waktu itu aku tidak sepenuhnya percaya dia. Sekarang aku percaya. Semuanya sudah lain. Kami berdua lebih dekat daripada cabang-cabang pohon. Biarpun misalnya kami terpisah, Biarpun misalnya kami mati, Kami masih akan bersama-sama. Karena itu, Tak ada yang dapat membuatku kesepian lagi. Sekarang aku cuma berdoa semoga dia menemukan jalan yang dicarinya, Jotaro meledak. Kakak bohong teriaknya. Apa perempuan memang tak bisa mengatakan yang sebenarnya? Kalau kakak mau bersikap begitu, Baiklah tapi jangan sekali-kali kakak mengatakan pada saya lagi ingin melihat Musashi. Biar kakak menangis sampai habis air mata, Saya takkan peduli sudah susah payah ia berusaha mencari Musashi sejak pergi dari Ichijoji, Tapi sekarang, Seharian ia tak menghiraukan Otsu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, Tepat sesudah senja, Cahaya obor kemerahan melintas halaman, Dan salah seorang samurai yang dipertuan Karasumaru mengetuk bintu. Ia menyampaikan surat kepada Jotaro, Katanya, Dari Musashi untuk Otsu. Yang dipertuan menyatakan Otsu mesti menjaga dirinya baik-baik, Ia pun pergi, Ini memang tulisan Musashi, Pikir Jotaro. Jadi, Dia masih hidup, Kemudian dengan nada marah, Dialamatkan pada Otsu, Bukan padaku. Begitu Otsu muncul dari belakang pondok, Katanya, Samurai itu bawa surat dari Musashi, Kan ya, Tapi kukira kakak tak berminat, Jotaro mencibir sambil menfembunyikan surat itu ke belakangnya, Jangan begitu, Jotaro, Mari kulihat Otsu memohon Jotaro bertahan sebentar, Tapi begitu melihat tanda-tanda air mata, Disorongkannya amplok itu pada Otsu. Hal serunya senang. Tadi kakak pura-pura tak ingin melihat dia, Tapi tak sabar ingin membaca suratnya Otsu menunduk di dekat lampu, Dan kertas itu menggeletar di antara jari-jarinya yang putih. Nyala lampu seolah memperlihatkan kegembiraan khusus, Hampir-hampir merupakan isyarat bahagia dan nasib baik. Tinta itu berkilau-kilau seperti pelangi, Sedangkan air matu di bulu matanya seperti permata. Otsu tiba-tiba terbawa ke suatu dunia yang tak berani ia hayalkan, Dan ia teringat akan bagian sajak pot syui yang mengungkapkan kegembiraan luar biasa. Dalam bagian itu, Arwah yang kuifei yang telah pergi, Bergembira atas berita cinta dari kaisarnya yang hilangnya membaca pesan singkat itu, Kemudian membacanya sekali lagi. Dia mestinya menanti sekarang ini juga. Aku mesti buru-buru, Ia menghirat telah mengucapkan kata-kata itu keras-keras, Padahal ia tidak memperdengarkan satu suara pun dan segera ia bertindak, Menulis surat-surat ucapan terima kasih kepada pemilik pondok, Kepada para pendeta lain di Ginkakuji, Dan kepada semua orang yang telah bersikap baik kepadanya selama ia tinggal di situ. Selesai mengumpulkan barang-barang miliknya, Mengikatkan sandalnya, Dan pergi ke halaman, Ia melihat Jotaro masih duduk di dalam, Mengumbar kejengkelan, Ayo, Jotaro, cepat mau pergi kau masih marah, Ya siapa takkan marah? Kakak ini tak pernah memikirkan orang lain, Kecuali diri sendiri. Apa memang ada yang demikian rahasia dalam surat musashi itu, Sampai kakak tidak menunjukkan pada saya maafkan, Kata Otsu. Tak ada rahasia. Kau boleh melihatnya, Lupakan saja. Saya tak berminat sekarang, Jangan begitu. Aku ingin kau membacanya. Surat yang bagus sekali. Surat pertama yang ditulisnya padaku. Dan ini pertama kali dia minta aku bergabung dengannya. Belum pernah aku sebahagia ini dalam hidupku. Jangan terus cemberut begitu, Ayo pergi ke setah. Ayolah, Di jalan melintasi celah siga, Jotaro terus juga diam, Marah, Tapi akhirnya ia memetik selembar daun untuk menyulukan dan mendendangkan beberapa lagu populer untuk memecahkan keheningan malam itu. Akhirnya Otsu terpaksa menawarkan berdamai, Katanya, Masih ada beberapa gula-gula di kota Kiriman yang di Pertuan Karasumaru kemarin itu, Tetapi Fajar sudah menyingsing, Dan awan di sebelah sana menjadi merah muda. Jotaro menjadi biasa kembali, Kakak sehat-sehat saja. Kakak tidak capek sedikit. Jalan ini mendaki terus, Sekarang lebih ringan. Lihat, Sudah kelihatan danau, Ya, Danau Biwa. Di mana setah di sana, Musashi takkan ada di sana sepagi ini, Kan tak tahulah. Kita butuh setengah hari untuk sampai di sana. Bagaimana kalau kita istirahat baik? Jawab Jotaro, Sifat periangnya sudah kembali. Mari kita duduk di bawah dua pohon besar di sana itu, Asap yang berasal dari api tungku di pagi buta naik di sana sini, Sepenuh uap yang naik dari medan pertempuran. Lewat kabut yang menyebar dari danau ke kota Ishyama, Jalan-jalan kota Otsu mulai dapat dilihat. Ketika mendekati kota itu, Musashi memayungkan tangan kekeningnya dan menoleh ke sekitar. Ia merasa senang kembali ke tengah-tengah orang banyak di dekat Nihidara, Ketika mulai mendaki lareng di Joji, Ia bertanya-tanya Iseng, Jalan mana kiranya yang ditempuh Otsu? Semula ia membayangkan akan dapat bertemu dengan gadis itu di jalan, Tapi kemudian ia simpulkan hal itu tidak mungkin. Perempuan yang membawa suratnya ke Kyoto itu memberitahukan bahwa Otsu tidak lagi tinggal di kediaman Karasumaru tetapi surat akan disampaikan kepadanya. Karena surat diterima Otsu pada larut malam, Dan Otsu akan mengerjakan berbagai hal dahulu sebelum pergi, Maka mungkin Otsu terpaksa menanti datangnya pagi untuk berangkat Musashi melewati sebuah kuil dengan sederetan pohon sakura tua, Dan di atas sebuah gundukan ia perhatikan ada sebuah monumen batu. Menurut penilaiannya, Pohon sakura itu pasti terkenal karena kembang musim seminya. Hanya sepintas ia melihat sajak yang terukir di atas monumen itu, Tapi sajak itu teringat lagi olehnya sesudah ia menempuh jalan beberapa ratus meter. Sajak itu dari Taiheiki. Menurut ingatannya, sajak itu berkaitan dengan sebuah dongeng yang pernah dihafalnya. Ia membacakannya pelan-pelan pada dirinya sendiri, Seorang pendeta mulia dari kuil Siga yang mengenakan tongkat 2 meter panjangnya dan sudah demikian tua, Hingga alis putihnya tumbuh menjadi satu di puncak keningnya yang dingin sedang merenungkan kecantikan kanon di perairan danau, Ketika kebetulan terlihat oleh nfa seorang gundik kaisar dari Kilgoku. Gundik itu dalam perjalanan kembaii dari Siga, Di mana terdapat kebun besar bunga-bungaan. Melihat dia, pendeta pun bangkit nafsunya. Kebajikan yang bertahun-tahun ditimbun dengan penuh kesulitan kini lenyap. Ia ditelan keinginan menyala-nyala dan, Ah, bagaimana terusnya, ya? Rupanya sudah ada yang lupa. Ah, dan ia kembali ke gubuknya yang terbuat dari rantingan dan berdoa di hadapan patung Seng Buddha, Namun perempuan itu terus terbayang. Ia menyebut nama Seng Buddha, Namun suara itu terdengar seperti napas hayal. Di atas awan pegunungan, Di waktu senja, Dapat terlihat sisir di rambut perempuan itu. Ini membuatnya sedih. Ketika ia mengangkat mata, Menatap bulan yang sendiri, Wajah bulan tersenyum balik kepadanya. Ia menjadi bingung dan malu karena takut pikiran-pikiran seperti itu tak memungkinkannya pergi ke surga apabila mati nanti, Maka ia memutuskan menjumpai perempuan itu dan mengungkapkan seluruh perasaannya kepadanya. Dengan berbuat demikian, Ia berharap bisa mati dalam damai. Maka pergilah ia ke Istana Kaisar, Dan sambil menghunjamkan tongkatnya mantap-mantap ke tanah, Ia menanti di lapangan bola Istana sehari semalam, Maaf, Anda yang naik ke lembu orang itu rupanya pekerja harian, Seperti biasa ditemukan di daerah perdagangan. Ia mendekat ke depan lembu itu, Menepuk-nepuk hidungnya, Kemudian memandang pengendaranya lewat kepala lembu, Anda tentunya datang dari muduji, Katanya, Betul. Bagaimana Anda bisa tahu saya sudah meminjamkan lembu ini pada seorang saudagar? Saya kira nantinya dia meninggalkan lembu ini di sana. Saya memang menyuakannya, Tapi saya minta Anda membayar saya, Karena sudah menggunakannya, Dengan senang hati saya membayar. Tapi saya ingin tahu, Sampai berapa jauh saya boleh naik lembu ini asalkan membayar, Anda dapat membawanya kemana saja. Yang mesti Anda lakukan cuma mengembalikannya kepada pedagang di kota terdekat dengan tempat tujuan Anda. Dari situ nanti ada orang lain yang akan menyewanya. Cepat atau lambat, Lembu akan kembali lagi kemari, Berapa sewanya kalau saya bawa ke Edosafa? Mesti menanyakannya dulu ke kandang. Kandangnya ada di jalan yang akan Anda lewati. Kalau Anda memutuskan menyewanya, Anda cuma mesti meninggalkan nama di kantor, Daerah perdagangan itu terletak dekat tempat penyeberangan di Kahama. Karena banyak musafir melewati tempat itu, Menurut Musashi itulah tempat yang tepat untuk merapikan diri dan membeli barang yang diperlukannya. Setelah selesai urusan Lembu, Ia makan pagi tanpa terburu-buru, Lalu berangkat ke setah. Ia senang sekali karena sebentar lagi akan bertemu kembali dengan Otsu. Tak ada lagi perasaan khawatir tentang Otsu. Sebelum mereka bertemu di gunung itu, Otsu selalu mendatangkan perasaan takut kepadanya, Tapi sekarang lain, Kesucian, Kecerdasan, Dan kesetiaan Otsu pada malam terang bulan membuat kepercayaannya kepada gadis itu lebih dalam dari sebelumnya. Tidak hanya ia yang percaya pada Otsu. Ia tahu Otsu juga percaya kepadanya. Ia bersumpah, Begitu mereka bersama kembali, Ia takkan menolak apapun permintaan Otsu asalkan tentu saja hal itu tidak membahayakan kera hidupnya sebagai pemain pedang. Yang menguatirkan sebelum itu adalah bahwa jika ia membiarkan dirinya mencintai gadis itu, pedangnya akan tumpul. Seperti pendekta tua dalam cerita itu, ia bisa kehilangan jalannya. Sekarang jelas baginya bahwa Otsu sangat berdisiplin. Gadis itu takkan pernah menjadi penghalang atau belenggu yang menghambat. Satu-satunya masalah baginya sekarang adalah memperoleh kepastian agar dirinya tidak terbenam dalam kolam cinta yang dalam itu. Kalau nanti kami sampai di Eido, pikirnya, akan kuusahakan agar dia mendapat latihan dan pendidikan yang diperlukan seorang perempuan. Sementara dia belajar, aku akan mengajak Jotaro, dan bersama-sama kami akan berusaha mencapai taraf disiplin yang lebih tinggi lagi. Dan nanti kalau tiba waktunya, cahaya yang dipantulkan dari danau itu membasuh wajahnya dengan sinar semarak yang berkelip-kelip lembut. Kedua bagian jembatan Keral itu, yaitu rentangan bertiang 96 dan rentangan bertiang 23, dihubungkan oleh sebuah pulau kecil. Di pulau itu tumbuh pohon liu kuno yang menjadi tanda bagi para musafir. Jembatan itu sendiri sering disebut jembatan liu, itu dia datang teriak Jotaro sambil berlari keluar dari warung ke bagian jembatan yang lebih pendek. Di situ dilambainya Musashi dengan satu tangan, dan dengan tangan saptunya lagi ia menuding warung teh. Itu dia di sana, Otsu. Lihat? Naik lembu dan mulailah ia menari-nari kecil. Segera kemudian Otsu berdiri di samping Jotaro, melambaikan tangannya sedangkan Musashi melambaikan topi anyamannya. Seringai lebar Musashi menyinari wajahnya, sementara ia mendekat ia ikatkan lembu pada sebatang pohon liu, lalu ketiganya masuk ke warung teh. Ketika Musashi masih di ujung jembatan tadi, Otsu sudah memanggil-manggilnya dengan keras, tapi ketika Musashi ada di sampingnya ia tak dapat mengucapkan apapun. Wajahnya berseri-seri bahagia, tapi percakapan diserahkannya pada Jotaro, luka kakak sudah sembuh, kata anak itu, yang kedengarannya hampir-hampir terlalu gembira. Waktu saya lihat kakak naik lembu, saya pikir barangkali kakak tak bisa jalan. Tapi kami masih bisa datang kemari lebih dulu, kan? Begitu Otsu menerima surat kakak, dia langsung siap berangkat, Musashi tersenyum mengangguk, dan membisikkan kata-kata oh dan ah, Tapi pembicaraan Jotaro tentang Otsu di depan orang-orang lain itu membuatnya tak enak. Atas desakannya, mereka pindah ke serambi kecil di belakang, yang dilindungi terali tanaman mistria. Otsu tetap malu-malu untuk berbicara, dan Musashi jadi pendiam. Tapi Jotaro tidak memperhatikan hal itu. Otsu hanya bercampur dengan dengung lebah dan desir lalat ternak suara pemilik warung menyelanya, katanya, Anda sekalian lebih baik masuk. Sebentar lagi badai. Coba lihat, langit semakin gelap di atas isya madera, ia sibuk menyingkirkan kerai jerami dan memasang tirai hujan di semua sisi serambi. Sungai menjadi kelabu, embusan angin keras renang gerak-gerakan kembang-kembang mistria lembayung muda itu. Sekonyong-konyong kilat menyambar dan hujan tercurah dari langit, halilintar teriak Jotaro. Yang pertama tahun ini. Cepat masuk, Otsu. Kakak bisa basah kuyuk. Cepat, sensei. Hujan tepat sekali datangnya. Bagus sekali, hujan itu bagus sekali buat Jotaro, tapi buat Musashi dan Otsu sungguh membuat malu, karena kembali ke dalam warung akan membuat mereka merasa seperti sepasang merpati pelambun. Musashi bertahan, dan Otsu berdiri di tepian serambi dengan wajah merah, tidak lebih terlindung daripada kembang-kembang mistria itu orang yang memegang tikar jerami di atas kepalanya ketika berlari melintasi hujan yang amat deras itu tampak seperti payung besar yang bergerak sendiri. Ia lari ke bawah tepian atap gerbang tempat suci, meluruskan rambutnya yang basah dan kusut, dan menengadah dengan nada bertanya-tanya ke arah awan yang bergerak cepat. Seperti pertengahan musim panas saja, gerutunya. Tak ada suara yang bisa mengatasi suara hujan, tetapi kilas cahaya yang tiba-tiba melintas menyebabkan ia menutup telinga. Mata Hachi berjongkok ketakutan di dekat patung Dewa Guntur yang berdiri di samping gebang sebagaimana awalnya mendadak hujan itu berhenti. Awan-awan hitam berpencar, sinar matahari menerobos, dan tak lama kemudian jalanan kembali seperti biasa. Di kejauhan, Mata Hachi mendengar dentingan Samisen. Ketika ia hendak meneruskan perjalanan, seorang perempuan yang berpakaian seperti geisha menyeberang jalan dan berjalan langsung mendekatinya. Nama tuan Mata Hachi, kan tanyanya, Betul, jawab Mata Hachi curiga. Bagaimana Anda bisa tahu teman Anda ada di kota kami sekarang? Dia melihat Anda dari jendela, dan minta saya menjemput Anda. Mata Hachi menoleh ke sekitar, dan tampak olehnya beberapa rumah pelacuran di sekitar tempat itu. Ia ragu-ragu, tapi perempuan itu mendesaknya terus pergi ke tokonya. Kalau ada urusan lain, katanya, tak perlu Anda tinggal lama. Ketika mereka masuk, gadis-gadis segera menghampirinya, menyeka kakin fa, melepaskan kimononya yang basah, dan mendesaknya agar naik ke ruang atas. Ketika ia bertanya siapa temannya itu, mereka tertawa dan mengatakan ia akan segera mengetahuinya. Nah, kata Mata Hachi, aku baru saja kehujanan. Karena itu aku akan tinggal di sini sampai pakaian ku kering, tapi jangan coba menahanku di sini lebih dari itu. Ada orang menantiku di jembatan seta, sambil mengikik ramai, perempuan-perempuan itu berjanji bahwa ia dapat pergi pada waktunya. Sementara itu, mereka mendorongnya naik tangga di ambang kamar itu, Mata Hachi disambut oleh suara lelaki, ya, ya, aku yakin ini temanku Sensei Inugami sejenak Mata Hachi menyangka terjadi kesalahan identitas, tapi ketika ia memandang ke dalam ruangan, wajah itu tampak samar-samar dikenalnya. Anda siapa tanyanya, apakah sudah lupa Sasaki Kojiro belum? Jawab Mata Hachi cepat. Tapi kenapakah sebut aku Inugami, namaku Honiden, Honiden Mata Hachi, aku tahu, tapi yang teringat olehku selalu adalah engkau pada malam hari di jalan gojo itu. Waktu itu kau cengar-cengir menakut-nakuti kawanan anjing kampung. Kupikir Inugami, dewa anjing, itu nama yang baik untukmu, hentikan. Ini bukan main-main. Malam itu aku mengalami penderitaan mengerikan gara-gara kau, benar. Dan aku suruh orang mengundangmu ini karena aku ingin membayar penderitaanmu itu. Silakan masuk dan duduk. Hei, gadis-gadis, sediakan seh buat tamu ini, aku tak bisa tinggal. Aku mesti ketemu orang disetak. Aku tak boleh mabuk hari ini, siapa yang akan kau jumpai orang yang namanya Miyamoto. Dia teman masa kecilku, dan Miyamoto Musashi. Jadi, kau bikin janji dengan dia waktu di penginapan celah itu bagaimana kau bisa tahu, aku sudah mendengar segalanya tentangmu, segalanya tentang Musashi juga. Aku jumpa ibumu, Osugi namanya, kan? Di pekarangan utama Gunung Hiyei. Dia cerita tentang semua penderitaan yang telah dialaminya, kau bicara dengan ibu kuya. Dia wanita hebat. Aku mengaguminya, juga semua pendeta di Gunung Hiyei. Waktu itu aku mencoba memberikan dorongan padanya, Kojiro memilas mangkuknya dalam cambung air, lalu ia serahkan pada Mata Hachi, dan sambungnya, nah, mari kita minum bersama dan menghapuskan permusuhan lama kita. Tak ada alasan untuk khawatir pada Musashi. Kalau Sasaki Kojiro ada di pihakmu, Mata Hachi menolak mangkuk itu. Kenapa kau tidak minum tak bisa? Aku mesti pergi, Mata Hachi bangkit berdiri, tapi Kojiro mencengkeram pergelangannya rat-rat, katanya, duduk tapi Musashi menantiku sekarang, jangan tolol begitu. Kalau kau menyerang Musashi sendirian, dia akan membunuhmu seketika, kau salah besar. Dia berjanji akan membantuku. Aku akan pergi dengannya ke Edo untuk memulai usaha baru, artinya kau mau mengandalkan diri pada orang macam Musashi itu. Oh, aku mengerti, memang banyak orang mengatakan dia tidak baik, tapi itu karena ibuku pergi kemana-mana memfitnah dia. Dari semula dia keliru. Sekarang, sesudah bicara dengan Musashi, aku lebih yakin lagi dari kapanpun. Dia temanku, dan aku akan belajar dari dia supaya bisa berhasil juga, biarpun sedikit terlambat, Kojiro menampar tatami sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin kau begitu polos? Ibumu mengatakan padaku, kau memang naif luar biasa, tapi kalau tertipu oleh, itu tidak benar. Musashi adalah, coba dam dulu, dan dengarkan. Pertama-tama, bagaimana mungkin kau bermaksud mengkhianati ibumu sendiri dengan memihak musuhnya? Itu tidak manusiawi. Bahkan aku, yang bukan apa-apanya, tergerak oleh wanita yang berani itu, hingga aku bersumpah akan memberikan segala bantuan yang dapatku berikan padanya, aku tak peduli dengan pikiranmu. Aku akan pergi menjumpai Musashi, dan jangan mencoba menahanku. Dan kau, hei, gadis, bawa ke sini kimonoku. Tentunya sudah kering sekarang, sambil mengangkat mata mabuknya, Kojiro memerintahkan, jangan sentuh kimono itu sebelum ku minta. Sekarang dengarkan, mata hachi, kalau kau punya rencana pergi dengan Musashi, setidaknya kau mesti bicara dulu dengan ibumu, aku akan pergi ke Edo dengan Musashi. Kalau aku berhasil di sana nanti, seluruh persoalan akan selesai dengan sendirinya, kedengarannya seperti kata-katamu Musashi. Aku berani bertaruh, dia sudah mendiktemu. Biar bagaimana, tunggu sampai besok, dan aku akan pergi denganmu mencari ibumu. Kau mesti mendengarkan pendapatnya, sebelum melakukan sesuatu. Sementara itu, mari kita bersenang-senang. Mau atau tidak, kau mesti tinggal di sini dan minum denganku, karena tempat itu rumah pelacuran, dan Kojiro tamu yang membayar, semua perempuan pun mendukungnya. Kimono mata hachi tidak juga datang, dan sesudah beberapa kali minum, ia tidak lagi menanyakannya dalam keadaan sadar, mata hachi bukanlah tandingan Kojiro. Tapi dalam keadaan mebuk, ia dapat menjadi ancaman. Ketika siang beralih malam, ia mendemonstrasikan pada semua orang berapa banyak ia bisa minum. Ia minta dibawakan seik lagi, mengucapkan segala macam hal yang tak mesti diucapkannya, dengan mengumbar segala kekesalannya singkatnya, jadi betul-betul mengganggu. Waktu fajar, ia pingsan, dan waktu tengah hari baru, ia sadar kembali matahari, kelihatan terang akibat hujan sore sebelumnya. Karena kata-kata Musashi terus bergema di dalam kepalanya, mata hachi ingin sekali mengusir setiap tetes seik yang diminumnya. Untunglah Kojiro masih tertidur di kamar lain. Ia menyelinap turun, memaksa gadis-gadis itu menyerahkan kimononya, dan lari menuju seta air merah berlumpur di bawah jembatan penuh dengan bunga sakura ishiya madera yang berjatuhan. Badaya telah meruntuhkan tumbuhan rambat uistria dan menghamburkan bunga keria kuning kemana-mana. Sesudah lama mencari, akhirnya mata hachi bertanya di warung teh, dan di situ ia mendapat kabar bahwa orang yang membawa lembu itu menantinya sampai warung tutup. Karena sudah malam, orang itu pergi ke sebuah penginapan. Pagi harinya ia kembali lagi, tapi karena tidak menjumpai temannya, ia meninggalkan surat yang diikatkannya pada cabang pohon itu. Surat yang tampak seperti mengak putih besar itu menyatakan, maaf, aku tak dapat menanti lebih lama. Susulah aku di jalan. Aku akan mencarimu. Mata hachi cepat menyusuri Nakasendo, jalan raya yang menuju Edo lewat Kiso, tapi sampai kusat sebelum juga ia dapat menyusul Musashi. Sesudah melewati Hikonet dan Torimoto, ia mulai was-was, mungkin Musashi telah lepas dari kejarannya. Sampai celah suri baci, ia menanti setengah hari, dan sepanjang waktu itu ia terus memperhatikan jalan baru sesudah sampai di jalan menuju Mino. Mata hachi teringat kata-kata Kojiro, apa aku memang ditipu tanyanya pada diri sendiri? Apa Musashi betul-betul tidak bermaksud pergi denganku sesudah agak jauh kembali melewati jalan yang sama dan memeriksa juga jalan-jalan cabangnya? Akhirnya tampak olehnya Musashi di luar kota Nakatsugawa. Semula ia girang sekali, tapi ketika ia sudah dekat dan melihat bahwa orang di atas lembu itu Otsu, ia segera damuk rasa cemburu, sungguh tolol aku, geramnya, mulai dari si bangsat itu mengajakku pergi ke Sekigahara sampai menit ini juga. Nah, dia tak bisa selaman fa menginjak-injakku macam ini. Bagaimanapun, aku mesti membalasnya, dan segera air terjun jantan dan betina hau, panas seru Jotaro. Belum pernah saya berkeringat macam ini waktu naik gunung. Di mana kita sekarang dekat selah Magome, kata Musashi. Orang bilang, ini bagian paling sukar dari jalan raya ini, ah, saya tak tahu, tapi ini memang berat. Senang rasanya sampai Edo. Di sana banyak orang betul, Otsu memang banyak, tapi aku takkan buru-buru sampai di sana. Lebih baik aku menghabiskan waktu di jalan sepi macam ini, itu karena kakak naik lembu. Akan lain pendapat kakak kalau jalan kaki. Lihat, ada air terjun di sana, mari kita istirahat, kata Musashi. Ketiga orang itu masuk jalan setapak yang sempit. Di mana-mana tanah berselimut bunga-bunga, dan masih lembab oleh embun pagi. Sampai di sebuah gubuk kosong, pada sebuah batu yang menghadap ke air terjun, mereka berhenti. Jotaro membantu Otsu turun dari lembu, kemudian mengikatkan binatang itu ke sebatang pohon. Lihat, Musashi, kata Otsu. Ia menuding sebuah papan nama, bunyinya, Motonotaki. Alasan nama itu, yang berarti air terjun jantan dan betina, mudah dimengerti karena batu-batu karang memelah air terjun itu menjadi dua bagian, yang besar tampak sangat jantan, yang lain kecil lembut lembah dan riam di bawah air terjun itu merangsang tenaga baru, dalam tubuh Jotaro. Sambil setengah melompat setengah menari ia turun ke pinggir yang terjal, ia berseru bersemangat ke atas, ada ikan di bawah sini beberapa menit kemudian ia berteriak, saya bisa menangkapnya. Saya lempar dengan batu, dan satu terguling mati, tak lama sesudah itu, suaranya yang hampir tidak kedengaran akibat deru air terjun menggema dari jurusan lain lagi.